Apa arti kita semua dipanggil kepada kekudusan? Ada seorang santo bernama Santo Basilius Agung. Santo Basilius Agung punya adik namanya Santo Gregorius Natsianse. Adik perempuannya juga menjadi santa, ibunya santa, pamannya juga santa. Saya tidak tahu apakah pembantunya juga santa. Tetapi Basilius Agung ini adalah santo yang meletakkan dasar-dasar penting di dalam hidup pembihara gereja katolik. Dan terutama dalam tradisi timur. Basilius Agung menulis memakai kata yang dalam bahasa latin artinya lari dari dunia. Namanya fuga mundi. Jadi kudus itu artinya apa? Kudus berarti Anda harus lari ke dunia. Maaf, lari dari dunia. Lari dari dunia itu menuju kemana? Menuju ke gua-gua, ke padang gurun, bertapa, menjadi biarawan-biarawati. Itu artinya kudus. Seorang penulis spiritualitas namanya Alphonsus Rodriguez. Seorang Jesuit, dia brother, Alphonsus Rodriguez. Itu tahun 1500-an kalau saya tidak salah menyebut orang itu. Menulis buku spiritualitas tiga jilid. Berkata begini. Dan itu ditulis untuk para novis calon imam. Dia bilang begini. Kalau kamu mau menjadi kudus, kamu harus taat kepada superior. Taat kepada bel. Dan bahkan bel itu adalah suara Tuhan katanya. Kalau makan itu kan frator-frator dibeltung. Nah itu suara Tuhan. Cuma kadang-kadang suara Tuhan fals juga. Apalagi kalau makanannya kurang enak gitu. Nah, sampai seperti itu. Yang namanya Rodi Quest. Dan bahkan dia berkata. Kalau superiormu bahkan berkata kepada kamu untuk menanam tongkat. Dan harus menyiraminya setiap hari. Kamu harus kerjakan itu supaya kamu bisa menjadi suci. Itu yang namanya Rodi Quest. Itu abad pertengahan. Nah, konsilifatikan kedua itu bilang. Untuk menjadi kudus itu. Anda yang adalah seorang bapak. Kerjakanlah tugasmu. Anda yang adalah seorang ibu. Masalah seenak mungkin untuk suami dan anak-anakmu. Anda yang adalah seorang pelajar. Studilah dengan baik. Itulah. Kudus artinya. Dan semua, seperti tadi saya katakan, punya kans yang sama. Untuk menjadi kudus. Sudah besar. Itu artinya. Semua dipanggil kepada kekudusan. Kemudian satu hal lagi tentang kenyataan bahwa di dalam gereja, Anda setuju atau tidak setuju, silahkan. Tapi gereja katolik itu sangat patriakat. Patriakat minded. Jadi laki-laki yang berkuasa. Jika katolik dinyatakan bahwa di mana peran-peran perempuan. Ada. 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 Jangan mau seperti laki-laki. Ya, mengurus konsumsi begitu seksi sosial gitu mungkin masih. Tapi sebetulnya dibalik itu dan ini kritik yang kemudian memunculkan teologi-teologi setelah konsilifatikan kedua. Gerakan perempuan, feminis, teologi feminis, black theology, kemudian political theology. Jelas kali ini mau memperjuangkan sesuatu yang belum sangat nyata diakui oleh gereja. Padahal peranannya sangat-sangat kuat. Kalau saya masih ingat dengan jelas, Romo katakan bahwa sebelum konsilifatikan kedua, itu gereja kita itu dalam paham liturgisnya sangat arogan. Pertanyaan saya adalah, saat ini kita bisa mengatakan bahwa cara atau paham itu adalah arogan. Bagaimana pada saat itu? Saat itu tentu kata atau gereja sendiri tidak akan menyebut dirinya sendiri. Arogan itu bahasa sekarang. Kalau orang mengatakan, atau sekarang orang mengatakan, kami lembaga yang sempurna, kami lembaga yang sudah self-supporting. Jadi mampu memenuhi kebutuhan kami sendiri, kami memiliki segala-galanya, lantas tidak perlu belajar dari orang lain, memandang bahwa kelompok lain itu ada baiknya, lantas menjadi semacam kelompok yang terisolasi, yang sangat eksklusif. Ini yang disebut dengan sosietas perfekta tadi. Himpunan masyarakat yang sempurna. Itulah kami. Yang lain-lain itu tidak. Nah ini mau dikatakan apa? Tentu itu bahasa kita sekarang. Sekurang-kurangnya bahasa saya untuk mengatakan sikap semacam itu tidak pada tempatnya. Dan ini juga sejalan dengan spirit konsilifatikan kedua yang juga sangat terbuka dalam hal ini. Dan dalam arti tertentu mengoreksi diri sendiri. Jadi menyadari kerapuan dan oleh karena itu dilakukan pembaruan. Itu jawaban saya.